Halo Bang, kalian bisa stop dulu videonya untuk baca teks yang ada di screen kalian Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal Nomor 43 nih, disini pilihannya ada Who's, which, whom, who, those Sekarang kita lihat dulu kalimatnya ya Kalimatnya, many of blah 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 fear the thawing of relations Nah, berarti disini kira-kira apa sih yang cocok Kita langsung aja nih lihat dari pilihan-pilihannya Nah sekarang, apa sih bedanya Who's, which, whom, who, those Kalau who's itu dia biasanya digunakan untuk ngegantiin sebuah possessive pronoun Possessive pronoun itu dia artinya itu sebuah kata ganti kepunyaan gitu Contohnya apa sih, kalau misalnya mau pakai who's itu dia biasanya Misalkan ada seseorang yang punya mobil Jadi misalkan contohnya The man whose car was stolen called the police Nah itu misalkan, jadi artinya itu Laki-laki atau bapak-bapak itu yang mobilnya dicuri Nelfon polisi gitu loh Jadi kita pakenya untuk menggantikan kata ganti kepunyaan gitu Kalau misalkan which itu apa sih Which itu dia biasanya digantikan untuk menggantikan subject Ataupun objek Yang merupakan benda atau something yang bukan manusia gitu Jadi misalkan mau binatang atau benda apa aja deh pokoknya Kalau whom itu digunakan untuk menggantikan objek yang manusia Orang, jadi dia bukan benda Dia kebalikannya dari which Jadi misalkan The person whom I met was very friendly gitu Jadi orang yang tadi aku ketemu tuh friendly banget loh gitu Terus kalau who Kalau who itu dia Biasanya digunain Dia juga sebenarnya artinya sama-sama yang Tapi dia biasanya kalimat itu mengacu ke kalimat yang sebelumnya Dan merupakan subject untuk kalimat yang sebelumnya itu Nah, dalam konteks ini kira-kira mana sih yang paling tepat Lihat dari kalimatnya Many of blah 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 Fear the following of relations between Washington and Havana Nah, kalau misalkan kita lihat dari penjelasan yang tadi juga Kira-kira yang paling cocok yang mana nih Nah, yang paling cocok itu whom Kalau misalkan dijadiin kalimat Berarti jadi many of whom Fear the following of relations between Washington and Havana Makanya jawabannya yang whom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!